Halo cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki limit x mendekati a dari suatu fungsi fx maka untuk mendapatkan nilainya cara yang biasa pertama dilakukan adalah cara substitusi kita substitusikan a ini ke dalam fx-nya menjadi fa nah jika hasil dari fa ini merupakan sebuah nilai misalkan l dan l tidak sama dengan 0 per 0 0 per 0 disini merupakan sebuah bentuk tak tentu maka l ini akan langsung menjadi nilai dari limitnya pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai dari limit x mendekati 2 untuk 4 ditambah dengan akar dari x plus 7 maka sekarang kita akan coba substitusikan 2-nya kita akan ganti x-nya dengan 2 sehingga sama dengan 4 ditambah dengan akar dari 2 ditambah 7 sama dengan 4 ditambah dengan akar 9 sama dengan 4 ditambah akar 9 itu hasilnya adalah 3 maka 4 ditambah 3 sama dengan 7 nah ternyata hasilnya merupakan sebuah nilai bukan 0 per 0 sehingga 7 disini merupakan nilai dari limit pada soal ini jawabannya adalah yang C sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.